Halo, saya Stella Ernest Hari ini saya mau membacakan cerita yang berjudul Molly dan Tiga Kodok Usil Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Inspiratif untuk Anak Baik Molly dan Tiga Kodok Usil menceritakan tentang seekor tikus kecil yang bernama Molly Molly sangat pemalu Dan dia punya tiga teman Tata, Titi, dan Toto yang setiap hari mengganggunya Tentu saja hal itu membuat Molly kesal dan sedih Tapi akhirnya Molly punya rencana hebat untuk menghentikan gangguan-gangguan itu Kira-kira apa yang dilakukan Molly ya? Kita simak ceritanya yuk Dan Tiga Kodok Usil Molly si tikus merasa sedih Tadi dia bertemu dengan tiga sekawan Tata, Titi, dan Toto Mereka adalah Kodok yang sangat usil Molly Sa-sa-sa-sangat kecil Molly Su-su-sungguh penakut Telinga Molly A-a-amat lebar Molly bisa terbang kalau tertiup angin Molly tahu dirinya bertubuh kecil dan telinganya terlalu lebar Tapi, dia tidak menganggap hal itu sebagai masalah Teman-temannya juga tidak mempermasalahkannya Meskipun begitu, kata-kata dari Tiga Kodok Usil membuat Molly sedih Molly kemudian masuk ke rumahnya dan mulai merajut Dia selalu merajut saat merasa sedih Ketika Molly sedang merajut Tata, Titi, dan Toto mengintip di jendela Molly se-se-se-seperti nenek-nenek Biasanya ha-ha-ha-nya bersembunyi Sambil merajut syal jelek dan bau Ha-ha-ha Keesokan harinya, setelah mandi Molly bercermin Dia agak malas keluar rumah hari ini Pasti Kodok-Kodok Usil akan mengganggunya lagi Aku memang kecil Telingaku juga lebar Tapi, aku tidak jelek kok Kata Molly di depan jermin Eh, apa ini? Molly menemukan kertas yang ditempel di meja riasnya Molly cantik Molly baik hati Molly pandai merajut Molly anak hebat Semua sayang Molly Tulisan di kartu-kartu itu membuat Molly bersemangat lagi Molly kemudian memakai baju kesayangannya Dia juga melingkarkan syal yang kemarin dirajutnya Di tengah jalan, Molly bertemu teman-temannya Molly cantik sekali hari ini Kata Kiti Shalmu baru ya Kamu merajutnya sendiri Ribi berkata pada Molly Kamu hebat, Molly Bisa merajut serapi ini Kata didi temannya Kata-kata yang baik dari teman-temannya Membuat Molly senang Sore itu saat Molly sedang berjalan-jalan Dia bertemu lagi dengan Tata, Titi, dan Toto Molly si nenek tua Pakai syal kemana-mana Molly si te-telinga lebar Telinga lebar Tapi tidak dengar Molly si pe-pe-pemalu Badannya penuh kutu Ha-ha-ha Molly mendengar semuanya Tapi dia tidak memedulikannya Itu karena Molly tahu Kalau semua perkataan mereka Tidaklah benar Hari-hari berikutnya Molly masih sering bertemu Dengan kodok-kodok usil Namun Molly tidak pernah Memedulikan mereka lagi Lama-kelamaan Para kodok merasa bosan Keusilan mereka pun Mulai berkurang Sebentar lagi Molly berulang tahun Dia ingin merayakan Ulang tahun Bersama para sahabatnya Molly punya rencana hebat Agar kodok-kodok usil Berhenti mengejek dirinya Hari ulang tahun Molly pun tiba Dia ingin membagikan Sesuatu yang istimewa Di hari bahagianya ini Ternyata Molly sudah merajut Banyak sial Untuk teman-temannya Semua senang Mendapat sial dari Molly Namun di kejauhan Tata, Titi, dan Toto Melihat teman-teman Molly Dengan pandangan iri Di dalam hati Mereka juga ingin Mendapatkan sial yang indah itu Tapi Sepertinya itu tidak mungkin Selama ini mereka Selalu jahat pada Molly Di perjalanan menuju rumahnya Molly bertemu dengan Kodok-kodok usil Mereka sudah siap Melontarkan kata-kata Ejekan untuk Molly Tapi sebelum itu Molly menghampiri Dan mengalungkan sial Untuk ketiganya Terima kasih Molly Kamu baik sekali Maafkan kami selama ini Sesampainya di rumah Molly masuk ke dalam kamarnya Dan berdiri di depan cermin Molly masih kecil Dia takut pada banyak hal Telinganya masih lebar Dan dia masih suka merajut Tapi Molly tahu Dirinya berharga Kata Molly pada dirinya Inilah diriku Aku suka diriku Teman-teman menyayangiku Tiga kodok usil juga sekarang Menyukaiku Kalian sudah dengar ceritanya kan? Cerita Molly dan tiga kodok usil itu Adalah salah satu cerita Yang ada di buku ini Masih ada enam cerita lainnya Yang gak kalah seru Jadi buku ini berisi kumpulan cerita Tentang karakter-karakter baik Misalnya mencintai diri sendiri Menyusun rencana Untuk mencapai tujuan Mengutamakan kewajipan Persahabatan Pentingnya mendengarkan Persatuan Dan mengatur waktu Penasaran dengan cerita-cerita lainnya? Baca bukunya ya Terima kasih telah menonton!